Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menilai bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, layak menjadi calon wakil presiden pendamping Anis Baswedan. Kendati demikian, Paloh mengungkapkan bahwa AHY tidak keberatan jika tidak dipilih untuk menjadi pendamping Anis. Hal tersebut Paloh sampaikan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta pada Rabu 22 Februari 2023. Paloh kemudian menegaskan bahwa terkait penentuan jawab pres tetap berada di tangan Anis Baswedan. Progres yang berlangsung lagi, sambil padahal menggunakan abunya, tapi jadi apa yang saya pahami, bagi seorang AHY, calon wakil pres boleh, dan calon wakil juga tidak boleh. Jadi dalam pemahaman saya, dan mudah-mudahan saya yakin saya tidak salah. Ini masalah bagaimanapun juga, dan akhirnya ada di tangan Anis Baswedan, dari awal saya katakan, mengenai masalah pasangan jawab pres, dan sejak awal juga serahkan kepada Anis Baswedan. Sebelumnya, Surya Paloh dan jajaran elit Partai Nasdem melakukan pertemuan dengan AHY dan pengurus DPP Partai Demokrat. Selain membahas dinamika politik tanah air, keduanya juga terlihat makan siang bersama. Pertemuan antara AHY dan Surya Paloh itu berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Adapun saat ini, bakal koalisi perubahan tengah dijajaki oleh Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun, ketika parpol belum menandatangani nota kerjasama sebagai bentuk deklarasi resmi koalisi perubahan. Gendati demikian, Nasdem, PKS, dan Demokrat secara informal telah menyampaikan sikapnya untuk mengusung Anis sebagai capres dalam kontestasi Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!